Buntut kritikan tiktokers Bima Yudol dan viralnya kondisi infrastruktur jalan di tanah kelahirannya, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat bersama pejabat selambung. Diketahui rapat tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada selasa 18 April 2023. Dilansir dari Tribunews.com Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendakri Agus Fatoni menyebut, rapat itu digelar untuk menindak lanjut di arahan Mendakri Muhammad Tito Karnavian. yakni untuk membahas alokasi dan pemanfaatan anggaran di daerah Lampung. Seperti diketahui, rapat tersebut turut dihadiri sejumpa inspektur dan inspektorat Jenderal Kemendakri, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD. Selain itu, sejumpa pejabat daerah Lampung juga turut hadir. Di antaranya Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Kepala BAPEDA, serta masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut, Fatoni mengungkapkan rapat yang dilaksanakan itu cukup panjang menghasilkan sejumpa kesepakatan. Satu di antaranya, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai 40 persen, yakni dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah secara bertahap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!